proses pembuatan akuarium ukuran 60 x 35 x 35 cm panjang x lebar x tinggi ini ahlinya ahli mas Tito ini lokasinya lokasi workshopnya ada di desa Tegal Dur Wadung Kertas Wonosari Klaten Jawa Tengah oke ini tadi sudah dipotong kita tinggal merangkai proses pengaliman seperti di video setelah alas kemudian isi depan dan samping disatukan menggunakan lem lemnya kita pakai lem dosil biar cepat kering kemudian perakitannya juga lebih mudah setelah ini kita beri lakban untuk penguncian siku-sikunya agar tidak geser lalu diperhatikan lagi untuk siku-sikunya biar lebih akurat dan tidak meleot kemudian untuk yang mau order aquarium custom bisa japri ke nomor WA yang tertera di video atau langsung ke lokasi dengan maps wipo aquatic ini proses bisa ditunggu atau misal masih ada antrian paling sehari-dua hari sudah jadi untuk aquarium ukuran 60x35 x35 ini biasanya untuk setting aquascape ini nanti kita beri sabuk samping-samping ini meskipun nanti tidak pakai sabuk cuma polosan saja juga sudah kuat ini kita beri lem dua kali agar lebih kuat dan untuk menghindari kebocoran usahakan serapi mungkin untuk tipsnya itu setelah lem digunakan kemudian ada jeda sedikit lem yang menempel di ujung tabung harus dibuang jadi agar nanti lem yang tertempel di kaca lebih sempurna ini menggunakan kaca asahi kemudian dengan ketebalan 5 mm full 5 mm menggunakan alasterofoam dengan ketebalan 1 cm sudah cukup ini proses pengeleman sisi kedua sisi samping setelah dilem disatukan kemudian ditekan hati-hati ketika meratakan lem yang ada di tangan harus langsung dilap ke kain atau ke kertas atau yang lainnya biar nanti kacanya tidak belepotan usahakan selalu diberi lapan ketika selesai menyatukan kaca satu dengan yang lainnya meratakan lagi seperti di video ini ya ya sepeda tips kalau ada salah dan kurangnya mohon dikoreksi ini hanya tutorial untuk pemula ya jadi yang sudah senior ini kita sungkem saja ini hanya tutorial perakitan akuarium khusus untuk pemula ini untuk mempersingkat video jadi ini tadi sudah dilakukan proses pemotongan kemudian penghalusan untuk sisi tepi-tepinya agar tidak tajam jadi ini untuk mempersingkat video jadi langsung dalam proses perhatitan ya ini kita lem lagi untuk sisi yang terakhir sisi belakang atau sisi depan lem bagian bawah kemudian bagian samping kanan diri misalkan jedanya jangan terlalu lama karena kita menggunakan lem yang cepat kering jenis asam kalau menggunakan lem yang netral lama sekali kering jadi kalau untuk istilahnya kalau ada pesanan banyak agak repotan nanti mejar waktunya ini kita pakai lem dosil yang asam dengan warna clear atau bening biasanya di pasaran dengan harga 38 ribu per botol misalkan menggunakan lem yang bagus mahal tidak masalah yang penting nanti hasilnya memuaskan jangan gunakan lem yang murahan meskipun bisa tapi hasilnya kurang baik dari segi waktu efisien kemudian perakitan juga lebih mudah menggunakan lem yang mahal untuk rekomendasi lem ada merek dosil kemudian merek batara doporning itu bagus ya kemudian di bawahnya lagi ada merek soligen dan lain-lain ini sudah hampir selesai proses perakitan ini meratakan lem yang pertama setelah nanti diratakan kita lem untuk kedua kalinya untuk lapisan mencegah kebocoran oke sekali lagi yang mau order pesan bisa langsung WA di nomor yang tertulis atau DM atau bisa langsung ke Facebook Mbak Dwi Po Aquatic atau Dwi Po Yono kemudian IG-nya Mbak Dwi Po Aquatic silahkan follow kemudian subscribe channel ini jangan lupa like share dan komen kritik yang membangun sangat ditunggu silahkan komen nanti akan kita alas insyaallah satu persen Sampai